Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan komputer menduan channel Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Toolbar Insert Illustration Atau ilustrasi yang terdiri dari Inilah toolbar Ilustrasi yang akan kita bahas kali ini Dari yang pertama yaitu Insert Picture Yaitu menyisipkan gambar Klik saja Insert Picture Inilah gambar yang akan kita sisipkan Kita bisa memilih berada di folder mana Mungkin juga berada di folder lain Kita pilih saja Misalnya ini Ataupun di folder Picture Misalnya saya mau menyisipkan gambar ini Klik saja Kalau lebih dari satu bisa di klik Yang lainnya seperti ini Dengan menekan control Berarti kita menyisipkan lebih dari satu Control klik Saya menyisipkan satu saja ini Saya pilih Insert Insert ini Jika gambar tidak sesuai keinginan Ukurannya bisa diperkecil Untuk memperkecil gambar Itu sebaiknya sudutnya Sudutnya seperti ini Nah inilah Pada default Microsoft Word Gambar itu Posisinya yaitu in line with tag Berarti kita sulit sekali mengarahkan Karena dia masuk ke dalam baris di tag tersebut Nah ini kita sulit mengarahkannya Dan ini sangat lazim terjadi pada hampir semua komputer Karena kita tidak tahu posisi Wrappingnya Disini ada dua cara untuk merubah wrapping Atau posisi penempatannya Yaitu dengan cara disini wrapping Pilih in front of tag Yaitu berada di depan tag Atau behind tag Yaitu berada di belakang tag Ini terlihat sekali perbedaannya Kalau behind tag berarti Dia berada di belakang tag Kalau in front of tag berada di depan tag Nah inilah Ini wrapping Kita tinggal memposisikannya Seperti ini Nah sekarang sudah mudah Inilah wrapping Namun wrapping ini bersifat sementara Berarti jika kita menyisipkan lagi Dengan insert Picture Menyisipkan ini misalnya Kita klik Disini masih tetap sama Yaitu In line with tag Dia masih tetap susah untuk dikendalikan Seperti ini Perlu diubah menjadi behind tag misalnya Nah ini berarti di belakang tag Itu merubah wrapping secara temporary Berarti pada zoomah untuk gambar itu Namun Jika kita ingin merubah wrappingnya secara permanen Itu setiap kali kita memasukkan gambar Itu selalu berada in front of tag Caranya Yaitu di Customize Quick Toolbar ini Pilih More Command Nah inilah More Command Disini Bagian Advance Roll ke bawah Pada Pada Insert Past picture as Ini Defaultnya adalah In line with tag Ini Kita rubah Menjadi In front of tag Ini Berarti di depan tag Nah Kita klik Kita oke Berarti setiap kali kita memasukkan Memasukkan data ini Setiap kali kita memasukkan gambar Insert picture Ini misalnya Dia langsung in front of tag Berarti dia langsung Mudah untuk dikendalikan Posisinya Nah seperti ini Namun Bukan berarti Ini adalah yang benar Pada wrapping Ini tinggal tergantung kebutuhan Bisa in front of tag Berarti di depan tag Behind tag Atau di antara tag Seperti ini Di antara tag Nah tinggal pilih kebutuhan Itulah mengenai Menyisipkan Gambar Sebagai tambahan Pada menu Insert picture Di sini Misalnya gambar ini Saya dekatkan Kita mau merubah Dari background warna Merah menjadi biru Nah caranya Di sini Double klik saja Agar muncul menu format Klik remove background Ini Klik remove background Nah otomatis Di sini Terseleksi Warna Ungu Gambar yang akan kita Akan terhapus Ini yang terseleksi Adalah yang akan terhapus Jika yang Akan terhapus itu Tidak sesuai dengan Keinginan kita Nah di sini Kita Tambah Area To keep Berarti Menambah area Yang dijaga Agar tidak terhapus Kita klik saja Tanda plus ini Misalnya rambut Ini Tidak ikut terhapus Kita Kasih corat saja Nah Ini sembarang saja Seperti ini Ini bajunya Mau dijaga Masih kurang Sebelahnya Nah inilah Kalau sudah sesuai dengan Keinginan Baru kita menekan enter Di sini sudah Kosong Belakangnya Kemudian kita Baru menambah Kotak Untuk menyisipkan Warna birunya Nah inilah Kemudian kita Menuju ke Materi berikutnya Yaitu Insert Set Nah ini Insert Set yaitu Menyisipkan Bentuk Kita klik saja Insert Set Ini Inilah bentuk-bentuk Yang bisa disisipkan Di Microsoft Word Tinggal tergantung Keinginan kita Mau menyisipkan Bentuk apa Untuk sebetulnya Untuk ini Kita sisipkan Bentuk kotak Ini Rectangle Kita klik Baru kita Sorot sesuai Keinginan kotaknya Nah seperti ini Warna bisa kita Rubah Sesuai keinginan Nah misalnya ini Dia sekarang Berada di Depan Pada Picture Itu dia Bertumpuk Seperti ini Bertumpuk Ini Posisinya Bertumpuk Untuk Merubah Atau Menggeser Posisi Depan Belakang Itu Posisinya Di Sini Ini Kita bisa Kliknya Send to Back Berarti Membawa Kebelakang Dan Send to Backward Berarti Membawa Kebelakang Satu persatu Kita Pilih Send to Back Send to Back Nah dia Kembali Kebelakang Nah seperti ini Dia sudah Di belakangnya Saya Andu Inilah Cara Merubah Background Pada Foto Pada Picture Jika kita Mengklik Picture Itu Seperti ini Dia akan Cuma tergeser Satu Saya Andu Lagi Jika kita Mau Memilih Atau Meseleksi Lebih dari Satu Sebetulnya Disini Bisa Menekan Control Misalnya Tambah Satu Lingkaran Disini Dengan Warna Kuning Kita Menyeleksi Dua Berarti Bisa Ini Kita Tekan Control Terus Ini Dia Terseleksi Dua Seperti ini Dia Terpindah Dua Duanya Namun Berhubung Ini Berada Di Depan Berarti Dia Tidak Mungkin Menyeleksi Belakangnya Menyeleksi Belakangnya Disini Tetap Dia Yang Terseleksi Adalah Gambar Depannya Agar Kita Menyeleksi Lebih dari Satu Tanpa Menekan Control Itu Dengan Di Home Ini Pilih Select Pilih Select Object Select Object Disini Kita Bisa Menyorot Dengan Menderaknya Atau Memblok Seperti ini Berarti Sekarang Sudah Tersorot Kedua Duanya Nah Seperti ini Karena Dia Men Seleksi Semuanya Saya Coba Menseleksi Semuanya Ini Select Object Beserta Lingkarannya Nah Seperti ini Berarti Dia Terseleksi Semuanya Seperti ini Untuk Melepas Select Object Kita Bisa Klik Sembarang Tempat Di Tempat Manapun Asal Tidak Berada Di Gambar Tersebut Ini Saya Hapus Dengan Menekan Delete Jika Ini Agar Tidak Terpisah Seperti Ini Pada Saat Meng Klik Kita Bisa Membuat Group Dari Gambar Itu Berarti Select Object Karena Dia Bertumpuk Kita Klik Select Object Kita Sorot Seperti Ini Pada Format Ini Kita Klik Kanan Kita Pilih Group Klik Kanan Pilih Group Berarti Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Hal Ini Penseleksian Group Juga Sangat Berfungsi Jika Kita Mempergunakan Banyak SEP Ini Banyak SEP Ataupun Textbook Biasanya Itu Pembuatan Struktur Organisasi Atau Bagan Dimana Agar Satu Sama Lain Itu Menjadi Sebuah Group Itu Bisa Kita Menseleksi Dengan Select Object Seperti Ini Misalnya Struktur Organisasi Agar Ini Terkunci Menjadi Satu Kesatuan Pada Saat Kita Menggeser Tidak Terpecah Belah Lagi Kita Bisa Select Object Home Select Object Ini Select Object Kita Sorot Seperti Ini Kita Klik Kanan Klik Tapi yang Kanan Pilih Group Berarti Ini Sudah Menjadi Satu Kesatuan Jadi Kalau Digeser Kemana Pun Cukup Mengklik Tergeser Semuanya Seperti Ini Tergeser Semuanya Untuk Memisahkan Kembali Kita Klik Kanan Disini Kita Pilih Pada Group Kita Pilih Ungroup Berarti Dia sudah Menjadi Satu Kesatuan Kembali Itulah Pada Insert Back Picture Maupun Set Tergantung Kebutuhan Kemudian Disini Ada Insert Online Picture Berarti Kita Menyesipkan Gambar Yang Berasal Dari Online Atau Berasal Dari Internet Internet Akan Saya Coba Dengan Insert Online Picture Pada Insert Online Picture Kita Harus Tersambung Kesambungan Internet Berikutnya Pada Submenu Insert Illustration Adalah Insert Online Picture Itu Gambar Secara Online Disini Untuk Online Picture Itu Harus Sudah Terkoneksi Dengan Internet Kita Coba Insert Online Picture Tapi Kalau Mau Menyesipkan Gambar Kita Menentukan Dulu Posisi Kursor Berada Pada Posisi Yang Kita Inginkan Misalnya Disini Insert Online Picture Inilah Gambar Secara Online Disini Kita Tinggal Pilih Saja Mau Gambar Tipe Apa Yang Kita Inginkan Bisa Tipe Pesawat Atau Hewan Atau Yang Lainnya Saya Contohkan Misalnya Yang Pesawat View All Pesawat Kita Klik Saja Kita Pilih Air Plane Inilah Macam-macam Air Plane Disini Saya Pilih Bisa Pilih Salah Satu Misalnya Gambar Motor Mabur Singje Kita Insert Inilah Pesawat Mau Terbang Disini Gambar Pesawat Beserta Lisensinya Kalau memang Ada Ini Bisa Di Grupnya Ini Ini kan terdiri Dari gambar Dan Text Ini Sebetulnya Dua Gambar Yang Dikroup Jadi Satu Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Lagi Untuk Menghapus Tulisannya Bisa Klik Kanan Ini Pada Grup Pilih Ungroup Sekarang Sudah Menjadi Tiga Kesatuan Gambar Dan Tulisan Kita Ambil Gambarnya Tulisannya Tidak Apakah Apakah Bro Sekarang Sudah Menjadi Gambarnya Saja Dan Karena Dia Wrapping In front Of Text Ingat Wrapping In front Of Text Jangan In line With Text Sekarang Sekarang Dia Sudah Menjadi Gambar Pesawat Pesawat Nya Juga Bisa Dikasih Tulisan Ini Pada Saat Kita Mengetikan Atau Menyisipkan Gambar Dan Kita Menuliskan Gambar Di Bawah Nya Jika Kita Menekan Enter Dia Ikut Turun Dan Memang Seperti Itu Kita Naikkan Lagi Aja Kemudian Kita Turunkan Kemudian Disini Set Set Sudah Saya Jelaskan Tadi Sedikit Pada Saat Penyisipan Picture Saya Jelaskan Ulang Disini Insert Shape Pada Insert Shape Disini Kita Menyisipkan Salah Satu Gambar Katakan Misalnya Gambar Anak Panah Ini Kita Bisa Menggambar Anak Panah Secara Manual Inilah Sekarang Gambar Anak Panah Berada Di Atas Atau Di Depan Pesawat Dia Menghalangi Agar Berada Di Belakang Sudah Saya Beri Penjelasan Tadi Send To Bag Dia Berada Di Belakang Agar Berada Di Depannya Kita Pilih Bring To Phone Gambar Pesawat Berada Di Belakang Kemudian Disini Kadang Kita Menginginkan Gambar Itu Gambar Pesawat Ini Arahnya Dirubah Kita Double Klik Atau Kita Aktifkan Format Ini Disinilah Nah Ini Ini Untuk Memutar Misalnya Untuk Flip Flop Nah Ini Dia Berubah Arah Begitu Juga Panah Agar Dia Berubah Arah Kita Pilih Format Nah Pada Flip Flop Ini Mungkin Juga Kita Mau Membuat Panah Yang Ke Bawah Atau Ke Atas Atau Berbalik Nah Ini Fungsi Pada Format Dan Rotasinya Kita Kembali Ke Menu Insert Tadi Sudah Sampai Set Itu Bentuk Nah Sekarang Icon Icon Misalnya Gambar Setrika Gambar Rumah Gambar Kunci Inggris Dan Sebagainya Nah Kita Coba Menyesipkan Icon Cara Menyesipkan Icon Kita Klik Saja Icon Nah Disinilah Icon Juga Terkoneksi Harus Terkoneksi Dengan Internet Inilah Muncul All Atau Semua Icon Kita Bisa Memilih Icon Tentang Animal Yaitu Bin Atang Nah Ini Bin Atang Ada Saya Coba Untuk Art Saja Seni Misalnya Kita Mau Memasukkan Gambar Ini Gambar Kendang Ini Gambar Kendang Saya Masukkan Nah Inilah Ini Gambar Kendang Ini Juga Prosesnya Sama Bring to Front Front Back Dan Sebagainya Belok Kiri Belok Kanan Sama Saja Nah Itu Tentang Inside Icon Nah Tiga Dimensi Itu Kita Harus Mempunyai Tiga Dimensi Nah Ini Tiga Dimensi Kita Harus Punya Tiga Dimensi Gambar Yang Bisa Bergerak Secara Tiga Dimensi Tapi Tapi Kebetulan Saya Tidak Punya Tapi Seandainya Kok Punya Teman Teman Punya Bisa Di Download Di Internet Yang Situs Yang Menyediakan Tiga Dimensi Nah Itu Kita Prosesnya Sama Cuma Untuk Wid Kayaknya Jarang Mempergunakan Gambar Tiga Dimensi Tuh Nah Sekarang Semi Art Semi Art Itu Biasanya Untuk Membuat Cap Sebagai Contoh Ini Saya Akan Membuat Pada Sekripsi Ada Semi Art Klik Semi Art Kita Pilih Jadi Struktur Atau Cat Mana Yang Sesuai Dengan Yang Kita Ungkapkan Misalnya Tentang Ini Kita Bisa Tentang Ini Kita Oke Ingat Kita Bisa Memilih Art Mana Yang Kita Butuhkan Misalnya Mengenai Ini Dan Text Text Ini Adalah Text Yang Bisa Kita Rubah Kita Sesuaikan Saja Text Dan Seterusnya Nah Ini Bisa Menuliskannya Disini Langsung Bisa Juga Menulis Disini Berarti Ini Menu Utama Ini Submenu Submenu Ini Submenu Submenu Pengoperasian Ini Juga Untuk Text Sama Seperti Yang Lainnya Bisa Dirubah Form Bisa Jadi Tebal Bisa Mengubah Warnanya Sebagai Contoh Ini Mau Saya Ubah Menjadi Merah Pengoperasian Sama Inilah Contoh Penggunaan Di Insert Semi Up Tinggal Tergantung Kebutuhan Kita Di Amper Amper Sendiri Mau Yang Yang Kita Bahas Itu Atau Materi Yang Akan Kita Sampaikan Itu Cocoknya Pakai Diagram Yang Mana Ini Diagram Yang Mana Tentang Hierarki Atau Disini Struktur Organisasi Bicara Tentang Struktur Organisasi Kita Memakai Salah Disini Hierarki Pakai Struktur Organisasi Ini Misalnya Saya Contohkan Lagi Ini Saya Geser Dulu Ke Atas Inilah Untuk Menuliskan Nah Misalnya Ini Ada Ketua Sekretaris Bendahara Ini Anggota Inilah Dengan Diagram Untuk Model Ini Yang Cocok Jika Kita Mempergunakan Untuk Pembuatan Struktur Organisasi Untuk Lebih Lancarnya Nanti Bisa Dioperasikan Sendiri Biar Tidak Terlalu Banyak Waktu Untuk Video Ini Soalnya Kalau Terlalu Lama Nanti Melihatnya Juga Jenuh Kemudian Pada Insert Kita Lanjutkan Ke Cat Cat Ini Itu Grafik Pembuatan Grafik Juga Ada Di Wet Walaupun Secara Detail Itu Kita Akan Lebih Mudah Jika Kita Mempergunakan Excel Terutama Untuk Pengoperasian Datanya Namun Disini Akan Kita Coba Membahas Bagaimana Pengoperasian Cat Atau Grafik Di Wet Disini Mudah Sekali Sebetulnya Kita Tinggal Pilih Insert Cat 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 Disini Kita Pilih Grafik Yang Akan Kita Buat Dengan Memilih Templatenya Disini Terbagi Menjadi Beberapa Yaitu Bentuk Kolom Ini Bentuk Kolom Bentuk Kolom Terbagi Menjadi Bentuk Berjajar Bertumpuk Atau Batang Seperti ini Misalnya Saya Akan Mencoba Bentuk Kolom Bentuk Batang Berjejer Pada Saat Kita Membuat Grafik Otomatis Komputer Bertanya Data Yang Akan Kita Masukkan Inilah Data Yang Kita Masukkan Grafik Tentang Apa Secara Default Komputer Memberikan Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Dan Disini Adalah Seri 1 2 3 Dan 4 Untuk Melebarkan Bisa Kita Tarik Tabelnya Ini Kita Tarik Misalnya Kita Akan Membuat Grafik Penjualan Atau Grafik Daftar Nilai Siswa Atau Dan Yang Lain Sebagainya Penjualan Saja Misalnya Buku Tulis Buku Gembar Terus Nah Ini Contoh Begitu Juga Angka Angkanya Juga Bisa Dilubah Sesuai Data Yang Sebenarnya Nah Ini Misalnya Penjualan Perbulan Bisa Kita Tuliskan Bulan Nah Sebagai Contoh Seperti Ini Pada Saat Kita Melepas Ini Ini Juga Bisa Masih Pada Saat Kita Melepas Inilah Tabelnya Sudah Muncul Disini Disini Untuk Mengedit Tinggal Klik Saja Disini Tipe Grafiknya Juga Style Atau Tipenya Bisa Kita Rubah Dari Bentuk Ini Menjadi Yang Lain Seperti Ini Atau Seperti Ini Atau Yang Bentuk Hitam Begitu Juga Kolornya Kolor itu Bukan Elastis Kolor Katok Bukan Tapi Kolor itu Artinya Warna Kita Kolornya Kita Klik Kita Bisa Merubah Desain Dengan Warna Coklat Kuning Misalnya Desain Dengan Warna Hijau Misalnya Inilah Titlenya Atau Judulnya Ini Juga Bisa Kita Rubah Disini Tinggal Mengklik Saja Titlenya Kita Sorot Saja Seperti Ini Kita Bisa Merubah Sesuka Kita Seperti Ini Grafik Penjualan Warnanya Disamping Merubah Warna Secara Di Type Ini Kita Juga Bisa Merubah Warna Secara Manual Seperti Ini Misalnya Saya Merubah Warna Yang Ini Warna Ini Saya Merubah Menjadi Warna Merah Nah Ini Berarti Disamping Merubah Warna Pada Ceng Kolor Ini Ceng Kolor Juga Bisa Merubah Secara Manual Memilih Mengklik Salah Satu Batangnya Ini Berarti Yang Merah Bulan Juli Biru Juli Agustus Orange Dan September Merah Untuk Grafik Ini Pada Channel Komputer Mendoan Sudah Dibuat Detailnya Tersendiri Jadi Detailnya Bisa Dilihat Tersendiri Pada Channel Komputer Mendoan Kemudian Kita Lanjutkan Ke Screenshot Di Komputer Khususnya Word Ini Juga Ada Screenshot Untuk Melakukan Screenshot Kita Klik Screenshot Disini Akan Muncul Layar Yang Sedang Aktif Misalnya Saya Mengaktifkan Excel Yang Bergambar Seperti Ini Pada Screenshot Pilih Yang Akan Kita Bikin Screenshot Misalnya Axel Kita Klik Saja Maka Disini Langsung Muncul Gambar Screenshot Axel Pada Picture Disini Kita Juga Bisa Memotong Misalnya Kita Cuma Melihat Gambarnya Saja Ini Bisa Dipotong Dengan Crop Ini Kita Crop Kita Geser Saja Nah Seperti Ini Disamping Crop Ini Kita Juga Bisa Membalik Ini Rotasi Ini Rotasinya Bisa Kiri Kanan Dan Memutar Itulah Pada Insert Screenshot Pembahasan Mengenai Menu Submenu Insert Pada Toolbar Di Wid Untuk Pembahasan Berikutnya Kita Akan Membahas Mengenai Setelah Insert Illustration Nanti Ada Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Telah Menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh